Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BGK lulusan 2023 yang akan menerima SK tahun ini di 2024. Kita bisa cek NIP kita dan juga penempatan. Caranya bagaimana, kita langsung bahas ya. Pertama, buka dulu alamat website myisn.pkn.co.id. Nah, nanti setelah masuk ke sini, kemudian ada pilihan lupa password. Kita klik lupa password. Kemudian kita masukkan 18 digit NIP. Nah, yang kita masukkan di sini adalah prediksi NIP kita. Misalkan, apa namanya, dari prediksi NIP ini, 8 digit yang pertama adalah angka tahun kelahiran, bulan, dan tanggal. Misalkan, kita lahir tahun 90, bulan Agustus, tanggal 17, maka dituliskan 1990, 08, 17. Ini adalah angka tahun kelahiran, kemudian bulan lahir, dan tanggal lahir. Nah, kemudian, angka berikutnya adalah tahun pengangkatan, 2024. 2024. 2024. Dan berikutnya, setelah 2024 adalah 21, kode untuk N3K. Setelah itu, kita ketikkan 1 kalau untuk yang berjenis kelamin laki-laki, atau 2 untuk yang berjenis kelamin perempuan. Misalkan saya contohkan di sini, untuk laki-laki. Kemudian, 3 digit terakhir adalah nomor urut yang bisa kita coba dari 001 sampai seterusnya. Ini biasanya adalah untuk membedakan orang yang memiliki tanggal lahir yang sama. Jadi, kita coba saja dari 001, 002, 003, dan seterusnya. Hanya 3 digit. Misalnya, 001. Setelah itu, kita masukkan email yang terdaftar pada apa namanya, pada waktu kita mendaftar P3K. Nah, misalkan Misalkan alamat emailnya undang.gmail.com Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Nanti ketika kita klik lanjutkan, akan muncul pilihan untuk memasukkan token dan password yang baru. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Konfirmasi reset password. Silahkan cek kotak masuk email Anda. Token reset password telah dikirimkan ke email yang berhubung dengan akun Anda. Di sini kita masukkan password baru yang kita ingin buat. Kemudian, kita masukkan token yang sudah dikirim ke alamat email yang kita daftarkan. Sekarang kita cek dulu emailnya. Sekarang kita cek emailnya untuk melihat apakah tokennya sudah dikirim atau belum ke alamat email yang kita cantumkan tadi. Oke, sebentar lagi akan terbuka. Emailnya. Kemudian, nanti akan muncul token kita. Nah, ini adalah tokennya. Datrop pass. Kemudian, nanti kita masukkan ke alamat yang tadi. Oke. Masukkan tokennya di sini. Masukkan password baru. Kemudian, kita klik reset password. Nah, nanti di sini ada aturan password minimal 6 karakter dan menggunakan minimal 1 huruf besar dan 1 angka. Jadi, password yang kita buat harus mengandung huruf dan angka. Dengan minimal ada 1 huruf besar dan 1 angka. Kalau sudah, kita klik reset password. dan kemudian nanti ada konfirmasi kalau password berhasil diubah. Nah, kalau sudah begitu kita masuk lagi ke alamat yang awal kemudian kita login. Nah, kita masuk ke sini kemudian klik ke login lalu masukkan username username adalah nomor NIP yang tadi nomor NIP kita yang sudah berhasil kemudian kita ketikkan password yang sudah kita buat tadi. terima kasih. sign in Nah, nanti akan masuk ke website ini. Kita akan bisa lihat apa namanya penempatan kita di mana dengan mengecek profil. Pilih lihat profil Anda kemudian pilih posisi. kita akan lihat di sini nanti ada instansinya apa kemudian di sini nama sekolahnya apa. adalah cara untuk mengecek nomor NIP dan instansi tempat penempatan kita untuk E3K 2024. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya maaf dan jangan lupa klik like, subscribe, silakan tuliskan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan atau hanya sekedar menangkapi video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.